Dan pemerintah kawasan lokalisasi Kalijodo sudah mulai ditinggalkan oleh penghuninya. Kini kawasan yang seharusnya menjadi lahan terbuka hijau seperti tampak, seperti kota mati. Dan langsung teman-teman kita situasi terbarunya kita bergabung dengan Derizky Orta. Ya langsung Derizky selamat sore seperti apa situasi di Kalijodo saat ini. Sejak peringatan pertama oleh Pemprov DKI Jakarta pada minggu yang lalu, kini kawasan Kalijodo penjaringan Jakarta Utara sudah mulai terlihat sepi. Meskipun ada beberapa warung-warung yang masih dibuka adalah warung-warung kecil. Dan di sepanjang jalan ini bisa dilihat di belakang saya terlihat sepi oleh pengunjung maupun juga warga di sekitarnya sini. Karena memang beberapa warga yang sudah berpindah dari sini sejak diturunkannya surat peringatan pertama pada minggu yang lalu. Dari mulai kafe Wisma juga sudah terlihat tutup di kawasan ini. Meskipun Tommy ada beberapa warga yang masih mempertahankan dan juga menginginkan bahwa kawasan Kalijodo ini tidak dibongkar, sudah ada empat warga yang tadi menyampaikan kepada tim kami bahwa mereka telah mengajukan gugatan ke PT UN agar pemerintah segera mencabut SP1 untuk kawasan Kalijodo agar tidak terjadi dibongkar. Namun dengan demikian Tommy bahwa pemerintah DKI Jakarta sepertinya terlihat tidak main-main dengan adanya pembongkaran yang akan dilakukan pada tanggal 29 Februari mendatang. Ini terlihat bahwa memang pengamanan yang sudah ada di sekitar kawasan Kalijodo ini sudah cukup diperketat dengan adanya tim kepolisian dari Polda Metro Jaya yang terdiri dari Sabara dan Brimob yang segera mengamankan di kawasan ini hingga hari H pembongkaran. Sementara itu Tommy kembali ke Anda. Baik dari Ska, selamat bertugas kembali langsung dari Kalijodo.